baik pemirsa ini dia sudah bersama sosok sengat atau lengkapnya namanya nyoman Ardika kalau bahasa balingnya artikel ini kita ketemunya tahun berapa kita ketemu tahun 2008 pertama 2007 disampai kostum minjam kostum untuk membalik medasan PKB 2009 menjelang wisoda kita ketemu lagi di Bukit Batu pertama kali pertama gabungnya gabung dipertemukan oleh Bapak Kiwayan Suboto switer-switer Bapak Dekan ikan-kanto pada ikan-pada ikan ya itu dipotor-dokor petir-switer Bukit Batu di Pura Lur dalam acara pelantikan petir-switer setelah itu sebulan sekali ketemu selama tiga bulan selain itu baru kemudian intet nyambung lagi dengan ketemu orang-orang dengan sopir waktu di panggantake tapi kan yang kitanya tahun 2009 itu pertama kali masuk Dewata Tipi itu di Angobayil itu calon Arang pertama pertama itu ya dan kita mau dan bapak diri dengan Pak Wayan Dibio tapi bukan Profesor bukan Profesor di rumah ada namanya Kak Pak Wayan Dibio dan masih grand yang buntut-buntut kemudian kita disana ketemu masuk TV bersama kali di Dewata Tipi dan setelah itu mulailah ada acara muliri dan sampai pertama dan waktu itu itu sangat masih menggunakan rambut semprot 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 dan disini belum ada garis belum masih ada garis itu masih menggunakan gigi gigi gabus hahaha setelah itu baru berproses dan kita sama-sama mampu mengiginya tompel selesai masih berpikir ada dalam kumpar hahaha jadi sifat dukanya seperti itu sampai akhirnya mulai bertemu dengan beberapa rekan dan dengan Sokir ketemunya di Angobayil ketika puji wali di pula di pojok berdisi karena di Angobayil itu ada tiga pula-pula pusat di sedalam jadi satu ya di sana ketemu dengan lagu Andalan Sokir waktu Purnamo Kejengklion ya Purnamo Kejengklion setelah mulai orang mengenal STSP burunya namanya STSP singap rompel Spanyol Portubis yang artinya itu lah kira-kira dan tahun ini di tahun 2020 2021 lagi barangkali seperti memulai seperti itu juga ketemunya sebulan dua kali jadi memulai proses dari awal reinkarnasi ya kalau dulu belum memiliki nama di reinkarnasi pelan-pelan pelan-pelan sekarang sudah memiliki nama semoga lebih baik lagi lebih baik lebih baik lebih baik iya 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 dan menjadi bos-bos bang mesari bang mesari nah itu ya panggungnya jadi bos-bos bidang cita-cita Pak tompel membuat sangar dan sekolah kalau tidak membuat peseraman dan tunggu kita lagi sekitar lima tahun tidak lima tahun ya sekitar 10 tahun dan lagi ini pakai kerucut kan kan kerucut pakai anak sudah pakai aduk palsu ya saya sudah weak setengah tim dan yang paling menakutkan itu temen saya masih belum mengat laku-laku ya itu namanya putuh umpuk namanya belum menganten sampai sekat sepuluh nah apa boleh buat ya ini ya ha 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 ya terima kasih untuk semuanya itulah kira-kira sekilas perjalanan kami dari awal dan membentuk nama grup bisa merambah dunia modern di Kaminah di BNI ada beberapa kontrol aktor yang terbentuk adalah kementerian nah ini lupa lagi ada peranyaan itu hal yang paling sering barangkali kalau grup lain tidak pernah meyegang tapi langsung bubar tapi di Kondongmas apapun itu kita perdebatkan untuk sebuah proses jadi kalau tidak suka tidak suka untuk kemudian Astungkara kita tetap berjalan sampai nanti dan tujuan kita bersama adalah menyamakan perbedaan dan membedakan sebuah persamaan menjadi sebuah bingkai-bingkai jadi mohon doa semakin kita berkomunikasi semakin ada meyegang tapi satu prinsip meyegang itu adalah sebuah metode komunikasi yang berbeda karena meyegang itu terdiri dari dua kata me me dan iegang me dan iegang me itu me itu artinya menuju menuju iegang itu artinya iegang kata dasarnya nguyak oh gitu baca itu dari teori Pransis sombong amat tiga R remuson redukson dan remason oke semuanya serang sami titi yang hari ini sedang mandi dengan Bapak Sokin seperti permintaan itu dan yang waktu ini minta sejarah bertemunya saya dengan Bapak Sokin ini sengaja memang membuat wawancara yang agak ribet biar kamera tetap stay tapi kita yang mengolah Pak Sokin ke sini sebentar ya ini ini kita wawancara biar bisa kelihatan harus naik jadi sekuat tenaga untuk menaikkan tangan satu dua Pak Sokin apa kabar? saya naik ya inilah Bapak Sokin jangan keberdekaan hari ini dengan kekuatan saya ini Pak Sokin ini kita kenal kalau di dalam pemengkasan kalau kesenian sudah lama Pak Sokin ya? sudah lama tahun 90-an 90-an sudah kenal cuma kalau di dunia bondresnya kita mengawali kalau tidak salah tahun 2009 nah kemudian kita ketemu di UNHI dan Pesah tahun 2010 2010 sama-sama dapat apa namanya? ikut seleksi bakal calon bakal calon dosen akhirnya lulus itu tahun 2010 dan kita lawatan dapat adiah dari UNHI ke india untuk membawa ramayanan ramayanan kemudian 2010 mengawali Ria Sokir ya 2010 betul 2010 dan akhirnya sekarang menjadilah Sokir nama Sokir sebelum Sokir apa? banyak namanya apa saja? ya gapul gabang dan munduk apa? jadi ini Pak Sokir nama lengkapnya Pak Sokir ahlian yang aslinya apa? ahlian aslinya lebih spesifika jadi kerawitan kerawitan di yang kenang kan menjual kenang juga siapa yang senang main kenang silahkan tetang ke rumah kita lagi banyak stok kalau begitu dengar lagi selamat menikmati